Halo semuanya, setelah sekian lama tidak membuat konten paranormal experience lagi, sekarang di tahun 2020 ini adalah paranormal experience yang pertama untuk tahun ini. Bumper in! Tamu pertama untuk paranormal experience di awal tahun 2020 ini adalah teman-teman yang dulunya dikenal sebagai Ghost Panic Team. Tapi sekarang tadi pas gue ketemu di luar, udah ganti nama jadi Room 13. Sebelum kita tanya apa itu Ghost Panic Team, apa itu Room 13, kita kenalan dulu. Siapa namanya masnya? Nama asli Fajar ya? Tapi panggilan Pab. Pab. Nama panjangnya Skidi Pab-Pab. Sebelahnya? Ringga. Ringga? Biasa dipanggil Wak karena dari Sumatera. Dipanggilnya? Wak. Wak. Dari Sumatera. Iya. Oke. Jadi setau gue ya, jadi kan ini konten sebenernya udah dari tahun lalu ya aja ya? Jadi Reza nih penulis kreatif buat Youtube, dia suka nyari mana nih yang menarik buat dibawa ke Youtube gue. Terus dia nawarin, ini bang kan Ghost Panic Team, dia bilang ini viral banget nih, tim pemburu hantu. Kok lo tau gitu? Karena ternyata kalian aktifnya di Bigo kan? Nah, gue pengen nanya dulu nih, kan katanya ganti nama jadi Room 13, Ghost Panic Teamnya dulu nih, Ghost Panic Team itu apa? Pada awal dibikin tuh mau ngapain? Ghost Panic Team tuh pada awal dibikin tuh kita cuman gini sih, sebenernya hobi bermain di horror atau jalan-jalan di tempat horror tuh dari tahun 2005. Saya sendiri ya, dan itu pun mungkin ada temen-temen dari Ghost Panic Team juga bahwa dulunya kita emang satu apa namanya, satu tempat main lah. Jadi gitu, tahun 2005 kita tuh udah jalan-jalan di tempat horror, cuman baru.. 2005 tuh udah 14 tahun, 15 tahun. Baru, apa namanya, keangkat ke medianya, karena dulu kan nggak ada handphone kayak gitu ya, susah pegang handphone atau media kayak gitu. Ketika ngenal, ya itu aplikasi sebelah yang dinamakan Bigo Live itu. Oke, udah di sensor aplikasi sebelah, tapi disebut juga aplikasi sebelah yang dinamakan Bigo. Aplikasi yang tidak usah saya sebutkan namanya, kalo namanya Bigo. Ya Bigo, Bigo. Tiba-tiba ada aplikasi itu dong. Ada aplikasi itu. Jadi, eh, ini aplikasi buat live streaming kayak gitu, jadi kenapa kita nggak coba aja gitu buat.. Terus lagi jalan-jalan ke tempat angker. Iya, kita nggak coba aja gitu, lagian temen-temen aku yang dulu sering hobi main di tempat horror, ada kan di satu dekat rumah gitu. Jadi, akhirnya ya kita terbang-bang. Oke, bentar dulu ya, satu-satu ya. 15 tahun yang lalu, 2005 kan udah mulai sering jalan ke tempat angker. Itu umur berapa buat pap sendiri? Kan pap berarti kan pendirinya nih. Iya, 30. Sekarang 31 ya, 15 tahun yang lalu. 16 tahun. Iya, 16 tahun yang lalu. Berarti itu kelas berapa itu? 3 SMP, 2 SMP. Ya itulah, pokoknya masih sekolah lah ya, 16 tahun. Enggak masih sekolah dulu sih udah keluar. 16 tahun masih sekolah nggak sih? Aku udah 31 sekarang kan. 15 tahun, 16 tahun. 16 tahun masih sekolah. Oh iya, masih sekolah. SMP 2. Hobi itu kan sebuah kegiatan yang kita lakukan di waktu luang untuk mendatangkan kesenangan. Kenapa mencari hantu dan jalan ke tempat angker untuk anak 16 tahun itu disebut hobi? Kesenangan apa yang kalian cari? Jadi ada sesuatu yang berbeda aja, seru-seruan sama temen-temen ketika kita nemu satu hal yang aneh di tempat serem gitu. Jadi lari-lari semua kayak gitu. Oke. Berarti ketika jalan-jalan umur 16 tahun sama temen-temen itu, pernah nemuin yang seru? Pernah. Oh pernah ya? Pernah, sering. Pengalaman pertama ketemu setan ketika jalan-jalan sama temen-temen itu, itu dimana dan seperti apa? Di propelat kayak, jadi seperti ini juga ya, setelah kita hobi kayak gitu kita juga ada satu dua orang yang indigo kayak gitu. Oke, oke. Pertanyaan tadi, setan pertama seperti apa dan dimana ketemunya? Setan pertama tuh bentuknya pocong. Iya. Jadi kita bawa kamera handicap, bukan handicap ya, kamera yang zaman dulu tuh apalah. Kayak kamera bulat kayak gitu, kita foto-foto disitu yang ngerasain bahwa aura disitu ada gitu. Karena dulu ada yang indigo, kita coba foto-foto dan ternyata benar ketika kita masukin itu di komputer atau di laptop, ada bentuk foto. Bentuknya foto apa video? Foto. Handicam kan video kan ya? Foto. Foto, tapi tuh udah ga ada karena udah lama banget dokumentasinya. Itu kaget banget dong? Iya. Pocong dan itu transparan. Oh transparan. Tembus ke pohon, tapi bentuknya ada. Tangannya keliatan banget gitu. Oke. Nah, seberapa sering kegiatan mencari hantu ini dilakukan? Kan kita bicara 15 tahun yang lalu nih. Sampai sekarang kan masih ga? Sekarang atau? Dari yang 15 tahun lalu sampai sekarang tuh sesering apa sih? Apa memang tiap minggu ada kegiatan rutin ya? Hampir tiap hari malah. Hampir tiap hari. Jadi kan dulu gue tuh kerja jadi penjaga warnet kayak gitu ya. Oh iya iya. Abang warnet? Iya kan setelah tuh. Yang pakai kipas kecil gitu. Singletan. Jadi setelah beberapa tahun yang lalu tuh kayak sekolah tuh kan udah ga sekolah lagi. Jadi gue kerja di warnet kayak disusulin gitu sama anak-anak tuh. Sampai warnetnya gue tutup, gue main gitu. Oke. Ayo pap kita ini. Iya ayo pap kita ada tempat horror nih. Lebih penting melihat hantu daripada mencari uang pap. Tutup tuh warnet tuh. Kayak gitu aku tutup warnet. Jam 12 malam langsung aku main gitu. Oke. Jadi awalnya emang dari main sih sebenernya. Jadi tempatnya beraneka ragam pada saat itu? Beraneka ragam? Gak cuman kuburan. Gak cuman kuburan gitu. Gimana cara menentukan tempat ini yang mau disamperin sama temen-temen? Kayak tanya warga mitosnya apa? Jadi dari sepengetahuan warga juga. Terus kita lihat bangunan kosong ini dulunya apa sih? Dipakai apa sih? Jadi kita cari-cari disitu gitu. Oke. Jadi hobi mencari hantu ini dan sering menemukannya juga. Itu bertemu dengan teknologi yang bernama bigo. Ya. Jadilah pada saat itu eh kegiatan kita nih kayaknya lebih seru kalo sambil live streaming. Sebenernya kita udah pakum sih. Kita udah pakum berapa lama. Tapi aku ngenal bigo dan aku liat beberapa live streaming. Oh beneran. Ya gapapa kalo liat cewe juga gapapa. Gak live streaming juga salah satunya adalah waringa. Jadi waringa ini senior aku. Satu tahun lebih. Lama di bigo. Lebih lama di bigo. Aku liat dia. Senior di bigo. Oke. Nah waringa sering dapet diamond dong. Sering gila deh. Oke. Jadi kalian bertemu di aplikasi. Di aplikasi. Oke. Lo kayak perjodohan deh. Kalian ketemu di aplikasi. Kita langsung cocok gitu. Lo ngapain di bigo? Apa yang lo lakukan? What? Konten aku ya konten horor. Horor juga? Iya. Oke. Apa konten horornya apa? Apakah mencari? Apa cerita? Atau lebih. Expedisi. Semua sih. Ada storytelling. Ada. Expedisi juga. Exploring juga. Tapi lebih ke ini sih. Mencari fakta aja sih. Jadi kurang kalo. Ke hantu-hantuannya kurang. Oh kayak ada cerita apa sih dibalik ini? Gitu. Atau fakta tuh maksudnya gimana? Mencari fakta tuh ya? Jadi kayak. Mencari fakta kami bilang kayak gitu. Karena kan masih banyak cerita yang simpangsiur kan. yang beredar di warga kaya gitu. kita misalkan kayak gua di Tangerang nih jangan balikin foto itu bisa ganggu warga jangan balikin foto apa? misalkan di tempat kita explore itu kuncanya bilang jangan balikin foto itu nah kita sering ngelanggar yang kaya gitu apa tuh jangan balikin foto itu? misalkan di lokasi itu ada foto ada foto jadi foto itu tidak boleh dibalikin karena bisa ganggu warga foto apa itu? jadi kaya ada foto ibu-ibu dimana? di lokasi itu lokasi explore itu. apa bentuk lokasi rumah? pabrik oh jadi kalian pergi ke pabrik di pabrik itu ada foto ibu-ibu ini bener terjadi nih? bener. maksudnya ini kejadian nyata kan? bener. ibu-ibunya foto dimana? di dinding? kecantol di dinding fotonya oh iya? jadi kaya semacam pemilik pabriknya yang lama gitu? iya pemilik pabrik terus kuncanya bilang jangan dibalikin foto ibu-ibu nanti itu ibu gak bisa ngeliat hehehe dia kan nebel ke tembok aku cuman menceritakan contoh konten aku kaya gitu eh tapi ini menarik dengan terus kan kuncanya bilang jangan balik foto ibu-ibu itu kalo Uwa kan mencari fakta berarti mencoba membuktikan berarti anda balik tuh foto saya balik. mantap sudah ada orang yang bilang jangan dibalik dan anda membaliknya oke. apa yang terjadi? gak terjadi apa-apa gak terjadi apa-apa. jadi kontennya adalah untuk ngasih tau bener gak sih akan terjadi sesuatu tapi kan yang dia peringkatkan gini jangan balikin foto itu karena nanti warga akan terjadi sesuatu buat anda mungkin tidak terjadi apa-apa butuhan warga itu sedang banyak yang kesurupan iya iya bisa jadi juga tapi saya buktiin 2 hari lagi datang kesana oh datang lagi kesana dan ternyata tidak jadi apa-apa tidak terjadi apa-apa jadi saya bilang kenapa sih kalian takut sama foto itu jadi pernah ada kejadian terus diceritain lah iya dia ceritain yaudah ketika saya udah balik kan ini buktinya gak terjadi apa-apa jadi karena satu kejadian yang gak sengaja jadi mereka semua warga disana mempercaya itu oh jadi maksudnya gini jadi iya waktu itu sempat fotonya kebalik terus tiba-tiba warga jadi pada sakit-sakitnya iya padahal kan tidak selalu berarti gara-gara foto tersebut iya dikaitkan dikaitkan sepertinya jadi orang sakit jadi konten lu tuh kayak gitu iya sedangkan kontennya pub itu tadi ekspedisi lebih ke pencari iya lebih ke exploring oke ketemulah nih ketemulah oke dulu itu namanya eh ini setelah kan katanya ganti nama tuh dari ghost panic team jadi room 13 ini bertemu UA ini baru jadi room 13 atau masih dalam enggak belum dulu kita masih sendiri-sendiri jadi dia punya konten youtube sendiri dan ghost panic team pun oh youtube juga ada iya oke oke terus terus setelah bubarnya ghost panic team jadi masa ini sendiri gitu aku kan gak ada temen gitu itu ghost panic team bubar karena pada sibuk iya mereka ada yang sibuk kerja pokoknya ya kerja aja ada yang keluar kota juga gitu kan susah juga pasti jadi yang si satu tinggal abai doang di luar abai lagi di luar lagi tidur emang sukanya tidur si abai ini jadi tinggal abai sama aku doang dan kegiatannya menyenangkan terus terus yakinnya kita gabung lah gabung gabung dengan nama baru nama baru formulasi baru nah kenapa gua ngajak lu ketemu hari ini berdasarkan rekomendasi Reza karena gua melihat video-video yang kalian tangkap yang gua lihat salah satunya nih video pertama adalah ibu-ibu ya di tengah malam ada lu megang senter terus ngelihat ibu-ibu itu lu ya berarti megang senter begitu ngelihat sana gak ada begitu balik lagi itu ibu-ibu hilang videonya ini nih videonya ini eh bu ada ibu-ibu guys bu bu mau kemana bu ada ibu-ibu anjay ibu-ibu 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 eh kok gak ada ingilang kok bukan ibu-ibu itu pertanyaan gue saat itu berapa orang ada di sana kita pergi berempat ya berempat empat apa lima ya aku lupa ya empat apa lima sekitar itu ya empat atau lima orang ya soalnya pergi ke tempat itu gak satu kali atau dua kali sering banget ada sampai lebih dari empat kali gitu tapi yang masuk ke lokasi itu gua sendiri oke jadi tim gua tuh nungguin jauh dibelakang sekitar 300-500 meter oke jadi masuk ke lokasi itu adalah dinamain leweng saketeng ya atau namanya leweng saketeng iya hutan saketeng ini hutan berarti hutan jadi masuk ke lokasi itu dan awalnya gua gak sadar kan explore-explore biasa aja tiba-tiba ada yang jalan di pinggir pantai oh iya itu di pinggir pantai warnanya putih loh kalo gua liat iya kan agak putih gitu ya kalo di kamera putih tapi itu kayaknya aku liat coklat deh yang dari pandangan mataku ya coklat deh jam berapa saat itu? aduh gak inget setengah 2 jam 2 lah oke sosoknya gua juga ngeliat itu ibu-ibu kan iya agak aneh ibu-ibu berjalan sendiri di pantai jam setengah 2 dan aku belum sadar kesitu oh belum iya kayak bu mau kemana bu? aku bilang bu aku tolehin lalu ada pikiran ngelehin tuh kenapa harus ngelehin tuh? iya udah aja gak udah diabaikan aja tiba-tiba ada pikiran kok ada ibu-ibu yang segini dan ini dimana lo? ini di hutan aku balik lagi kok udah gak ada ilang iya udah gak ada loh kayak gitu bang udah gak ada loh langsung ilang udah gak ada ilang langsung lari dan itu live lagi live streaming oh itu orang-orang komennya apa tuh? itu ibu gua gitu enggak enggak ada ibu salah satu penonton pada komen apa? kayak gila ini beneran nih seru karena itu viral banget tuh video kan iya viral banget viral banget ibu-ibu oke tapi berarti emang bener itu kejadian nyata itu real apa adanya real real yang ada di kalian balik lagi kah untuk ngecek dimana ibu-ibu itu berempat berlima itu rame-rame lagi ngecek lagi atau enggak udah lo tinggal aja tuh ibu aku ngecek lagi ngecek lagi ngecek lagi lagi disitu dan gak ada sama sekali oke dari penelusuran ua sendiri ada ada cerita apa di pantai itu? apa memang terkenal angker kah? atau aku pada masa itu gak ada ya disitu dan aku baru kesana 3 hari yang lalu 3 hari yang lalu dari luang apa sih itu? luang saketing nah aku kan gak percaya tuh soalnya ibu itu ternyata punya scene sendiri maksudnya gak percaya tuh kayak apa? oh ini pasti orang nih atau gimana? jadi gini pertemuan pub dan ringga ini bisa dibilang apa ya kayak ringga ini kan dia kontennya pembuktian oke jadi ini salah satu hal yang menarik dari kita tuh ringga nyamperin gua untuk ngajak collab dan untuk ngebuktiin sendiri gua ngebuktiin penampakan yang biasanya karena lu gak percaya iya pada awalnya nah dan kita ajak dia di salah satu tempat yang ada di bandung yaitu namanya propelat ada videonya udah dikasih apa sih propelat itu? nama tempat nama tempat apa itu? nama kecamatan kah? nama asrama apa ya? mes 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 yang sekarang kosong kosong dan itu mitosnya emang udah gak tempat dia main dari 2005 itu tempat apa? yang dia tahun 2005 udah main oh iya tadi cerita oh iya oke jadi itu tuh udah emang gak ditempatin dari 2005 gak tau dari tahun berapa ya gak ditempatinnya yang jelas tahun 2005 aja gua kesana udah gak ditempatin ke tempat gitu jadi udah dikosongkan gitu aja terus emang ada satu batu kata warga disitu udah sama batu-batu batu sama warga diangkut pake alat berat sekalipun masuk kesitu gak bisa di tapi dari zaman yang masih kecil batu itu sudah ada udah ada sampai sekarang masih ada kalian dateng lah kesana ketemuan lah eh kopi daratio ketemuan di mana? ke tempat sekalipun iya gitu berangkat lah dan akhirnya dia nemu sesuatu yang bikin dia juga terharu sampe nangis-nangis kayak gua baru kali ini liat gitu itu pendana gitu oke apa yang terjadi di protelar propeller propeller ada cewe di lantai 3 jelas banget gimana ceritanya? jadi dateng dulu nih iya kita jalan-jalan tuh udah lebih 1 jam ya sejam setengah lebih lah hampir 2 jam jadi yaudah deh kita cabut aja gak ada apa-apa gitu kan jadi eh ini kok ada asap kata dia kan iya karena itu waktu itu aku liat ada asap di kakinya dia nah jadi kita liat tiba-tiba denger suara denger suara terus aku menunjuk di lantai 3 itu suaranya apa? denger suara suara ketawa kayak ketawa ya iya lo bilang dia nangis lo bilang dia nangis siapa yang nangis? aku setelah setelah streaming gitu aku nangis tuh kayak kayak terharum perdana nih aku liat kayak gitu kayak bahagia nangis bahagia melihat setan mantap nangis bahagia melihat setan karena selama itu aku tuh sendiri kemana-mana oke tapi ini menarik sebagai orang yang tidak percaya hantu ya maksudnya isi-isi aku percaya jin percaya jin, percaya hantu maksudnya adalah sebagai orang yang bikin konten yang kerjaannya membuktikan fakta-fakta datenglah ketemu sama si pap main kesana tetap dengan perasaan skeptis kan ini pasti gak ada tiba-tiba ketemu untuk pertama kalinya seumur hidup betul kan ya pasti reaksinya mungkin sampai menangis kayak gimana bentuknya hantu yang pertama lo lihat ini mukanya itu kayak di lantai tiga 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 berarti nyenter gini dan lantai tiga tuh gak bisa gak ada akses masuk gak ada yang bisa ke atas jadi aku liat rambutnya segini baju putih pokoknya disitu aku langsung pukulin dia ke jarak marah-marah itu rambut panjang berarti kayak kuntilanak biasa dibilang orang-orang mukanya kayak gimana baik kah serem gak ada mukanya oh rata oh jadi gak ada muka gak ada berarti begitu diliat apa langsung buang muka atau aku langsung ngejar tapi mataku masih liatin dia gitu tiba-tiba aku kesandung jatuh kesandung jatuh dan pas liat lagi hilang kayak gitu gila kenapa ya bisa kayak gitu ya maksudnya selama ini lu gak pernah liat tapi begitu pas sama pap liat gitu kan apa lu jangan-jangan mengundang yang kayak gitu ya jadi dia ini julukannya di bigo itu manusia setengah dupa iya sih yang juluk karena setiap dia yang jalan ada aja yang lu mau kami ke Bali mau ke kota manapun ada aja kalau dia yang sendiri jalan iya jangan-jangan lu secara gak sadar ini kali mengundang-mengundang gitu ya iya itu pengalaman pertama lu akhirnya memutuskan collab lah gitu kalian apa gimana udah kita bareng aja gitu nggak disitu masih lama sih masih fokus masing-masing disitu masih ketika aku bareng sama orangnya tuh baru kemarin-kemarin lah nggak nyampe 3 bulan ya baru kemarin-kemarin karena tim aku emang bener-bener bubar oke itu satu yang kejadian soal ibu-ibu ada video lagi yang gua liat ya videonya ini soal bapak-bapak jadi gua gak tau siapa tuh pokoknya lagi ngeliat lagi live di Bigo nih terus tiba-tiba lu ngeliat nyenter ke sebuah tempat tuh kayak ada siluet bapak-bapak iya kan bapak-bapaknya tuh kayak lagi duduk iya kan bapak-bapaknya berdiri terus tiba-tiba ini yang terjadi videonya nih gila reweng-rewengnya ganti baterai ya bentar-bentar eh ada orang ada bapak-bapak temen-temen serius ada bapak-bapak ada bapak-bapak pak eh lagi tapa dia Assalamualaikum pak pak nengok nengok Astagfirullahaladzim 10 5 aku ada apinya Allahu akbar Kang Adit Kang Adit Kang Adit Kang Adit dia orang bukan dia Kang Adit ada orang Kang Adit ada orang Kang Adit Kang Adit ada orang lagi tapa Kang Adit Kang Adit ada orang lagi tapa Kang Adit bapak-bapaknya ngeluarin api itu apa itu itu kayak kemarin ya eh sebenernya kemarin juga sama Waringga juga pergi kesana oh itu? yang di video itu? iya oh itu kalian berdua? jadi tempat itu kayak, oh ada banyak banget orang yang gak tau satu orang, gak tau berapa orang loh yang jelas kita nemuin banyak disananya waya nemuin banyak apa? orang? bukan orang, kayak banyak lupa dimana wadah di guhanya itu banyak lupa ada bekas orang bertapak ada orang-orang bekas bertapak kayak meditasi kayak gitu jadi kita nemu tikar salah satu gua siapa orang yang mau bertapak kayak gitu kan malem-malem misalnya terus nemu sesajen apa-apa jadi emang kayak dipergunakan kayak gitulah itu kita gak tau ya minta-minta sesuatu kah? atau emang dia lagi meditasi? atau dia lagi emang menuntut ilmu disana? berarti kalian tau itu tempat akan banyak orang yang ngelakukan ritual? iya udah tau berarti? bahwa ini tempat yang seperti ini? belum tau awalnya belum tau tanda-tanda yang kami liat itu bahkan ketahunya tuh baru kemarin sama dia karena pas live streaming tuh 3 hari lalu pas dulu-dulu aku live streaming tuh gak berani masuk gua sama sekali dikarenakan satu sinyalnya gak masuk lewat gua dan ya cuman di mulut gua nya doang gua dateng gitu gak sampe masuk ke dalam kalo dia kan kemarin sama bareng dia tuh nge-vlog nge-vlog jadi kita tulusunin sampe dulu tapi kok itu bisa ada sinyalnya? pas kemarin masuk ke gua memang kebetulan ada aja disitu itu cuman mulut gua itu mulut gua oh yang gua liat itu cuman mulut gua iya itu mulut gua terus 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 itu di luar di atas tebing nah ketika nemuin bapak-bapak lagi duduk berarti otomatis udah tau apa dia bertapak kah atau dia turis nyasarkah atau aku disitu langsung kepikiran ada bertapak kan disitu aku teriak langsung ayah nutapa ayah nutapa itu artinya ada yang tapa ada yang tapa apa namanya? eong ada ayah nutapa ayah nutapa ada yang tapa ada yang tapa aku bilang langsung ke tim kan oke lewat biar disusulin langsung oke yang dia lakukan selanjutnya adalah berdiri nengok nengok kan nengok dulu itu berdiri kan iya berdiri abis itu masih ga ada apa-apa tuh ya iya masih mau nyamperin karena aku tau itu sosok manusia iya aku tau itu manusia dan lu mau nyamperin nih iya dengan motivasi? dengan tujuan? dengan tujuan ya aku sorot aja center gitu biar mereka lihat dan tujuan apa lo? ngapain lo disini? orang2 lagi meditasi aku ganggu ya marah mungkin ya iya mungkin ya mungkin ya ngeluarin api nah itu ngeluarin api gimana cara ngeluarin api sih? gua juga bingung dah itu apaan sih? di belakangnya tiba2 ada api apa tangan? atau apa apa? aku pun ga sekirin luat tuh tiba2 nyala api kayak gitu ya lari aja itu anil lo masa dia cuman gini doang kan? iya kayak gitu doang gini doang tiba2 luar api gitu takut disitu gila lari sekencang2 kencangnya panggil tim tapi pas kita kesana lagi dan gak ada lagi dianya gak ada? gak ada sama sekali oh iya dianya ilang ya iya oke abis itu ada apalagi di tebing itu udah cuman kejadian itu aja disitu aku udah gak kuat nerusin dan kayak yang udah gak kuat aja udah aja kita balik 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 kayak gitu ada video lagi yang gua liat ini video gua susah banget percaya nih kalo ini nih kita liat nih jadi ceritanya kalian lagi main jalanku terus ini yang terjadi Picyc ngai ada dan kita berят .. nah jalan kung nya terbang ga mungkin ga mungkin ga mungkin bisa jalan kung terbang jadi seperti ini teman2nya gimana menjelaskannya jadi seperti ini teman2nya bang raditya bilang gak mungkin dan bagaimana kalau Bang Rady Jack kita ajak main jalan. Enggak dong, gak main jalankung juga dong. Kan itu salah satu, ini ya, salah satu menurut gua. Cara membuktikan ya. Tapi aku dibawa kayak gitu juga sama dia. Salah satu cara. Aku baru membuktiin juga jalankung gitu terbang. Ini gua kasih tau aja ya, kita syuting di sini nih. Bukan di rumah gua, karena istri gua udah teriak-teriak. Dia bilang, kamu ngapain sih syuting paranormal-paranormal lagi? Kalau mau syuting sana, jauh-jauh di rumah. Kalau gua pulang, gua bilang, hai, aku tadi main jalankung. Mungkin saya tidur di garasi malam ini. Tapi kita bakalan seneng banget ya. Kalau misalnya dimain, bang. Istri saya bakalan tidak seneng banget ya. Kalau gua mah bodo amat kalau gua ya. Cuman, gimana cara menjelaskan dengan akal sehat? Jadi jalankung bisa terbang, kok bisa? Kayak gini ya, masalah goib itu emang sukar untuk dijelaskan. Kita ngerangkain jalankung dulu deh. Kalian mau ngapain malam itu? Kan videonya itu kan di tengah hutan ya? Apa di taman apa di mana itu? Itu di tempat pelabu, di apa di lewung seketing itu kita main. Oh berarti yang ibu-ibu ini? Hmm. Di daerah deket situ? Iya, tidak jauh dari situ. Jadi kayak kita dapet satu challenge dari viewers kita sendiri. Viewers ya, challenge itu apa kek? Yang gimana? Untuk bermain jalankung, jadi si jalankungnya tuh pake baju hijau gitu. Challenge itu? Eh bang coba lu main jalankung, jalankungnya pake baju hijau. Iya pakein disana kenapa yang terjadi. Oke, emang kenapa harus hijau? Karena kok viewernya spesifik banget kan mintanya kan? Pantai Selatan atau Nyai Roro Kidul itu sendiri kan identik dengan hijau? Iya identik dengan kalo ada yang pake baju hijau kayak gimana gitu. Lalu nih jalankung kalian buat bikin nih berarti? Bikin. Pake dua batang gitu kan? Pake dua batang. Atasnya batok ke lapak ya? Oke. Taruh nih jebret. Kalian ngapain? Apa? Manggil atau apa? Mantranya apa sih? Jadi mantranya tuh kayak jalankung-jalankse disini ada pesta. Gak usah disebutin utuh dong. Jadi kayak gitu, gitu-gitu aja ya. Tapi di satu sisi kita juga disitu emang ada juga yang bisa. Enggak, kan gue bilang. Paranormalnya lah ya. Bukan paranormalnya ya apa ya? Pakarnya, pakarnya. Pakar yang tau masalah kayak gituan gitu. Jadi dia ngasih tau tuh step by step tuh cara manggilnya gini-gini. Jadi kita dikasih tau. Oke. Nah pertanyaan ke jalankungnya apa kan? Biasanya kalo manggil jalankung suka nanya-nanya tuh. Itu gak nanya mas. Itu terbang langsung. Itu langsung? Jadi ketika si jalankungnya terbang, si Abai kan di belakang dia. Kayak mau ke si Abai. Abai gak tidur tuh saat itu ya? Enggak tidur. Tapi hampir-hampiran mau tidur. Karena dia kan hobi tidur. Abai, anda di luar ruangan loh. Tidur loh. Teman-teman anda syuting loh. Amazing. Oke. Jadi dia kayak mau singgap Abai disitu. Abai tiba-tiba mau lari tapi kepental dia. Oh jadi mau nyamperin jalankung? Enggak, dia mau lari. Dia mau lari? Oh mau lari mau kabur? Mau kabur. Kabur. Kepental. Jadi kedorong? Kepental. Kayak gitu. Jadi kelihatan banget kayak ada yang. Oh. Itu videonya komplit ada kok. Videonya komplit ada di room 13. Oke. Jadi ketika tuh jalankung terbang. Anjir gue merinding ngomongin gini doang. Ketika jalankung terbang, kalian ngelakuin apa disitu? Apa ya? Kalian suruh, eh jalankung turun dong. Ayo harus ngapain gitu? Aku pun panik disitu aku ambil kamera, Kang Adit ambil jalankungnya. Di bawa turun? Di sergap dia. Di apa kan? Anjir lah gila lo kalian. Terus baru turun akhirnya? Iya baru turun. Oke. Dan udah kayak gitu aja. Interaksinya kayak gitu dan kita memutuskan untuk balik lagi. Kalau ada kejadian ekstrim kayak gitu kita balik. Enggak lama-lama gitu. Oke dari semua penelusuran-penelusuran ini. Ada yang terbawa sampe rumah nggak apa? Jadi sakit ya. Kadang minta untuk ikut sampe rumah. Gimana tuh ceritanya? Itu dimana dan seperti apa? Ya kadang kalau kami eksplor itu kadang buat penunggu disini ikutin kami sampe rumah. Kami yang minta dia dateng. Lu yang minta dia untuk dateng? Makanya base kami perlu dengan apa. Kadang lampunya lah sendiri mati sendiri ke gaya. Terus karang-karang rame-rame main mobile aja. Iya. Emang kami minta buat ikut. Kenapa kalian minta hantunya buat ikut? Untuk apa? Yang nggak jauh-jauh lagi mau cari hantu. Mampu gitu. Jadi di rumah sendiri. Tapi itu sering ada kejadian di base mati lampu. Seri itu bener? Bener. Di base ada beberapa kejadian. Salah satunya ada yang tangis. Bunyi suara tangisan. Iya bunyi suara tangisan. Ada yang ngeliat sosok langsung. Ada yang ngeliat sosok langsung. Nggak ada. Kalau di base nggak ada. Kayak mereka cuma ngerasa-ngerasain. Ada satu video lagi yang gue liat. Ini gue juga susah buat percaya nih. Karena mobil lagi jalan. Terus ngeliat ke sebelah kiri. Ada sosok perempuan di pinggir jalan. Itu keadaan nggak sadar sih sebenernya. Itu gimana tuh? Itu juga dikasih tau sama viewers. Lu kemana itu? Gua juga mau nanya itu juga sih. Lagi jalan ya? Oh nggak ada di situ. Gunung Puntang. Gunung Puntang. Jadi terkenal bahwa bangunan yang di belakang kontil anak itu. Setelah kita cari tau adalah Vila Berdarah namanya. Vila Berdarah. Iya jadi disana viral banget bahwa disana ada seorang perempuan yang emang bener dibunuh. Kayak gitu kayak korban perampokan lagi. Tapi tujuannya nggak kesitu. Tujuan kita nggak kesitu sebenernya. Kalian pun juga nggak tau ada tempat itu. Tujuan kita sebenernya ke gunung. Dan itu lagi live biasa aja. Lagi kita ngobrol-ngobrol biasa. Tiba-tiba setelah lewat viewers disitu typing. Sebelah kiri 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 kiri. Disitu kita mendadak berhentiin mobil. Dan kita turun semua. Nggak ada. Ah serem banget dah. Tapi yang menarik dari kalian ini adalah hampir semuanya ada bukti videonya. Karena Reza kan sempet berapa kali bilang. Eh undang ini bang paranormal experience gini gini gini. Ceritanya gimana? Oh ceritanya gini ada videonya nggak? Nggak ada. Oh yaudah kita cari lagi yang lain segala macem. Nah kali ini gua tertarik banget karena memang ada bukti videonya. Dan begitu banyak. Begitu banyak. Ada nggak diantara viewer-viewer yang masih skeptis sama kalian? Kayak alah ini paling settingan. Alah ini paling ini. Ada nggak ya? Maka kita ajak ikut. Oh iya ada tapi sempet ada. Ada. Terus dia ajak ikut. Karena kakak gua sendiri yang menarik. Jadi dia bilang. Bohong. Jangan. Nggak mungkin nih. Gila-bila-bila-bila kakak gua datangin ke Banjar. Gua ajak explore di tempat dia sendiri. Videonya ada sampai dia teriak nangis. Dia ngeliat apa? Ngeliat kayaknya katanya susok hitam gede tapi nggak keliatan dari kamera. Cuman dia ngeliat sendiri. Astaga. Di depan dan dia lari-lari itu kalang kabut. Dan akhirnya dia oke. Aku percaya. Aku juga nggak percaya juga sih sama dia awalnya. Sampai akhirnya ketemu itu kan? Sampai akhirnya kita bareng. Baru aku liat sendiri. Jalan kong terbang aja baru ngalamin seminggu yang lalu. Aku liat sendiri. Oh itu ya di video itu seminggu yang lalu? Nggak. Kalo itu udah lama. Jadi ada kejadian jalan kong terbang lainnya? Di situ aku nggak percaya. Ya sama kayak yang aku liat hantu pertama kali gitu. Nggak percaya gitu. Tapi ngalamin jalan kong terbang? Ngalamin. Lagi ngapain itu? Lagi.. lagi.. Emang kita dapet challenge lagi? Lagi. Challenge lagi. Terbang lagi jalan kongnya. Iya tapi disitu aku justru nyalahin tuh hantu pake tali ya kayak gitu. Karena kan kita streaming tuh. Kita liatin jalan kongnya apa-nya semua. Jadi kita taro jalan kong itu. Kita duduk. Jadi nggak mungkin bohong dong? Iya. Karena semuanya direkam kan? Semua direkam. Detail-detailnya kita liat semua jalan kongnya. Yaudah kita taro. Dan itu live streaming bukan vlog? Kita nggak ada cut to cut disitu. Iya. Nggak ada editing. Duduk berdua tiba-tiba dia terbang. Tapi terbang itu macam kesangkut gitu. Ngawang ya? Macam kayak gini. Bicara aja sih. Makanya. Aneh banget lho. Akhirnya aku ambil batu. Timpuk. Aku timpuk. Tapi dia kenapa. Kalau dia liat setan barbar. Kalau aku kan lari. Dia beda lagi. Kena dia tapi naik lagi kayak gini. Naik lagi. Jadi kayak kegantung. Tapi nggak ada apa-apa gitu. Kayak emang dipegang sama orang gitu. Kayak dipegang sama orang. Aku liat nggak ada apa-apa gitu. Disitu aku udah kerasukan. Lu kerasukan. Enteng banget ya tiba-tiba. Nah disitu aku kerasukan. Dia. Kerasukan. Bukan cuma itu kan ya. Iya kerasukan. Kita apa namanya. Ada apa namanya. Aduh. Gerobak jalan tuh. Oh iya gerobak jalan tuh. Ada juga video tuh. Gerobak jalan. Jadi gerobak di pamit itu jalan sendiri. Depan muka. Ini jarak deket kayak gitu. Oke. Gila. Jadi ini semua video real. Bisa diliat juga. Masih aktif di Bigo berarti. Kalian. Apa udah ke Instagram. Dia aktif. Live kan ada juga kan. IG live. Aku di Bigo ya udah aktif sih. Tapi jarang sih. Jarang. Udah jarang. Jadi kalau orang mau nonton gimana? Penelusuran kalian. Room 13 ini. Di YouTube. Oh YouTube. Oh sekarang justru lebih seringnya di YouTube. YouTube. Oke. Live streaming di YouTube juga? Iya. Oke. Kita di YouTube mencakup apa aja sih. Kayak shoot movie. Explore. Terus paranormal experience. Apa aja kita buat disitu. Oke. Jadi kalau ada yang tertarik. Mau nonton lebih lengkapnya lagi. Bisa ke YouTube-nya. YouTube-nya apa namanya? Room 13. Di Room 13. Video-video yang tadi gue tampilin. Bisa diliat di sana juga. Ada juga disitu. Iya ada. Arsip-arsipnya semua ada. Ada arsipnya semua. Jadwal ekspedisinya kapan? Kalau jadwal ekspedisinya kita nggak nentu ya? Nggak nentu ya? Sekarang kita udah sebulan itu 15 kali. Biasanya tiap hari. 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 Terima kasih udah datang kesini hari ini. Dan mudah-mudahan konten-kontennya makin seru. Dan mudah-mudahan bisa banyak hantu lagi yang tertangkap di kamera. Karena anda hantu-hantu selama ini hanya selewat-selewat aja menghantui. Sekarang anda masuk ke kamera. Ya makasih semua ya. Dadah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue. Terima kasih sudah menonton video ini.